Aku punya masalah. Sudah lama aku menyerami petobat baru. Dan semua rekanku dipromosikan, tetapi aku tidak. Aku tak merasa kalah daripada yang lain. Jadi kenapa aku tidak dipromosikan? Aku tak merasa senang. Aku pernah alami itu. Aku tak dipromosikan, sehingga aku salah paham terhadap Tuhan. Aku tak termotivasi dalam tugasku. Lalu, aku berdoa dan mencari, dan dapat pemahaman tentang pengejaranku yang salah. Setelah percaya Tuhan, aku mengejar dengan antusias. Apapun tugas dari gereja, aku patuh. Saat kesulitan dalam tugasku, aku bisa menderita tanpa mengeluh. Tak lama, aku mulai melakukan penyiraman petobat baru, dan aku terus dipromosikan. Aku merasa aku orang berbakat yang dibina oleh rumah Tuhan, dan aku mengejar lebih banyak daripada yang lain. Asalkan bekerja keras, aku akan dipromosikan, dan dapat peran penting. Saat memikirkan ini, aku sangat bangga. Lalu, aku melihat saudara-saudari seusiaku mendapat peran penting sebagai ketua tim dan pengawas, dan aku merasa iri. Kupikir, jika mereka dapat peran penting di usia semuda itu, dihargai oleh ketua dan dikagumi saudara-saudari, maka aku harus mengejar dengan lebih baik, dan berjuang membuat robosan besar dalam tugasku, agar aku bisa berperan penting juga. Jadi, aku bekerja lebih keras. Aku bersedia bergadang dan menderita. Saat alami kesulitan, aku mencari firman Tuhan untuk menyelesaikannya. Tapi usahaku itu tak mendatangkan perubahan. Karena kemampuan kerjaku yang buruk, aku ditugaskan dalam pekerjaan rutin. Setelah itu, saat melihat orang lain dipromosikan, aku makin iri. Aku tahu aku kalah dari mereka, jadi selalu ku semangati diriku. Aku tak puas dengan keadaan ini. Aku harus terus meningkatkan diri. Aku harus baca lebih banyak firman Tuhan dan berusaha dalam jalan masuk kehidupanku. Setelah ada peningkatan dalam jalan masuk kehidupanmu, kau akan dipromosikan. Jadi, sambil berusaha meningkatkan diri, aku juga menantikan hari aku dipromosikan. Ternyata, sudah aku lakukan tugas ini selama dua tahun, dan rekan baruku terus datang dan pergi. Ada yang dipromosikan, ada yang menjadi ketua dan pekerja. Aku mulai berpikir, sudah lama aku lakukan tugas ini, dan mereka yang baru melakukannya telah dipromosikan. Jadi, kenapa tugasku belum berubah? Apa para pemimpin merasa aku tak pantas dibina dan hanya cocok untuk tugas rutin? Apa aku tak punya kesempatan untuk dipromosikan? Apa aku hanya terus punya tugas seperti ini? Saat memikirkannya, aku merasa seperti bola kempis. Aku tak serajin seperti sebelumnya, dan merasa tak perlu terburu-buru mengerjakan tugas. Tiap hari, aku bekerja santai saja, atau asal bekerja hingga tugas selesai. Hasilnya, kekeliruan sering muncul dalam pekerjaanku, tetapi aku tak anggap serius dan tak merenungkan diri. Kemudian, ku dengar makin banyak saudara-saudari kenalanku yang dipromosikan, dan aku makin merasa sedih. Ku pikir, beberapa dari mereka dulu punya tugas sama denganku, tetapi kini mereka sudah dipromosikan. Sedangkan aku masih di tempat awal. Mungkin aku bukan orang yang mengejar kebenaran atau layak untuk dibina. Pemikiran itu bagai beban berat di bahuku, rasanya sangat menyedihkan. Saat itu, aku depresi dan tak termotivasi melakukan tugas. Aku merasa tak punya masa depan dalam imanku. Aku merasa sedih dan tak bisa menerimanya. Ku pikir, apa aku seburuk itu? Apa aku hanya cocok untuk tugas rutin? Apa aku tak pantas dibina? Aku hanya ingin satu kesempatan. Kenapa aku harus tetap di sudut tempat tak ada orang memperhatikanku? Makin ku pikirkan, makin aku sedih. Aku mendesah sepanjang hari dan kakiku terasa berat. Akhir-akhir ini aku juga begitu. Tiap kali ku pikirkan, aku merasa depresi. Di masa itu, aku selalu menangis saat malam. Berpikir, jika kemampuanku di bawah yang lain, maka aku akan lebih mengejar kebenaran, akan lebih banyak membaca firmannya, dan fokus pada jalan masuk kehidupan. Suatu hari, saat aku bisa bersekutu dengan pengetahuan nyata, tidakkah mereka juga akan mempromosikanku? Tapi saat memikirkan itu, aku juga merasa agak bersalah. Mengejar kebenaran adalah hal positif, dan itulah yang harus dikejar orang percaya. Tapi aku memakai ini sebagai alasan untuk mengungguli yang lain. Jika aku mengejar dengan cara seperti ini, Tuhan akan membencinya, kan? Kenapa aku tak puas melakukan tugasku dalam posisi tak penting? Aku merasa bersalah, lalu aku berdoa. Tuhan, aku tahu pengejaran status ini salah, tapi ambisi dan hasratku kuat. Aku merasa tak ada gunanya bekerja di posisi tak penting. Tuhan, aku tak bisa keluar dari kondisi ini. Mohon bimbing aku agar paham kehendakmu dan mengenal diriku. Setelah berdoa, aku baca dua ayat firman Tuhan. Mari kita tonton videonya. Baiklah. Tuhan yang maha kuasa berfirman, Semua itu berkisar tentang bagaimana memiliki reputasi yang baik dan posisi yang tinggi. Dan tujuan ini tidak berubah. Mereka tidak pernah mampu melepaskannya. Inilah wajah para antikristus yang sebenarnya dan esensi mereka. Seandainya engkau menempatkan mereka di hutan primer jauh di pedalaman pegunungan, Mereka tetap tidak mau meninggalkan status dan gengsi. Engkau dapat menempatkan mereka di antara kelompok orang manapun, Dan satu-satunya yang mereka pikirkan tetaplah status dan gengsi. Meskipun para antikristus juga percaya kepada Tuhan, Mereka memandang pengejaran akan status dan gengsi sama dengan pengejaran iman kepada Tuhan, Dan menganggapnya memiliki bobot yang sama. Artinya, pada saat mereka menempuh jalan iman kepada Tuhan, Mereka juga mengejar status dan gengsi mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa di dalam hati para antikristus, Mereka percaya bahwa iman kepada Tuhan dan pengejaran akan kebenaran adalah pengejaran status dan gengsi. Pengejaran akan status dan gengsi juga adalah pengejaran akan kebenaran, Dan mendapatkan status dan gengsi berarti mendapatkan kebenaran dan hidup. Jika mereka merasa bahwa mereka belum memiliki gengsi atau status, Bahwa tak seorang pun mengagumi mereka atau memuja mereka atau mengikuti mereka, Mereka merasa sangat frustrasi. Mereka yakin tidak ada gunanya percaya kepada Tuhan. Itu tidak bernilai dan mereka berkata dalam hati, Apakah kepercayaan kepada Tuhan seperti itu adalah sebuah kegagalan? Apakah itu sia-sia? Mereka seringkali memikirkan hal-hal semacam itu di dalam hatinya. Mereka memikirkan bagaimana mereka dapat memiliki kedudukan di rumah Tuhan, Bagaimana mereka dapat memiliki reputasi yang tinggi di gereja, Sehingga orang-orang mendengarkan ketika mereka berbicara, Dan mendukung mereka ketika mereka bertindak, Dan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Agar mereka memiliki hak bicara di gereja, Reputasi, Sehingga mereka menikmati keuntungan dan memiliki status. Mereka seringkali merenungkan hal-hal semacam itu. Semua ini adalah hal-hal yang dikejar oleh orang-orang semacam itu. Bagi seorang antikristus, Jika reputasi atau status mereka diserang atau diambil, Itu adalah masalah yang bahkan jauh lebih serius Daripada berusaha mengambil nyawa mereka. Sebanyak apapun kotbah yang mereka dengar, Atau sebanyak apapun firman Tuhan yang mereka baca, Mereka tidak akan merasakan kesedihan atau penyesalan, Karena tidak pernah menerapkan kebenaran, Dan karena telah menempuh jalan antikristus, Dan karena memiliki natur dan esensi antikristus. Sebaliknya, Mereka selalu memeras otak, Mencari cara untuk mendapatkan status, Dan meningkatkan reputasi mereka. Dalam pengejaran mereka yang konsisten akan reputasi dan status, Mereka juga dengan berani menyangkali apa yang telah Tuhan lakukan. Mengapa kukatakan hal itu? Dilubuk hati antikristus, Mereka percaya, Semua reputasi dan status diperoleh oleh upaya orang itu sendiri. Hanya dengan memperoleh pijakan yang kokoh diantara orang-orang, Dan mendapatkan reputasi serta status, Barulah mereka dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Hidup hanya bermakna ketika orang mendapatkan kekuasaan mutlak dan status. Hanya inilah kehidupan manusia yang wajar itu. Sebaliknya, Orang bisa dianggap pengecut jika mereka tunduk pada firman Tuhan, Tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan dalam segala hal, Dengan rela berdiri dalam posisi sebagai mahluk ciptaan, Dan hidup seperti manusia normal. Tak seorang pun akan menghormati mereka. Status, reputasi, dan kebahagiaan seseorang Harus diperoleh melalui perjuangan mereka sendiri. Semua itu harus diperjuangkan dan diraih dengan sikap positif dan aktif. Tidak ada orang lain yang akan memberikan semua itu kepadamu. Menunggu dengan pasif hanya dapat menyebabkan kegagalan. Beginilah cara Antikristus memperhitungkan segala sesuatu. Inilah watak Antikristus. Jika engkau berharap Antikristus menerima kebenaran, Mengakui kesalahan, Dan mengalami pertobatan sejati, Itu tidak mungkin. Mereka sama sekali tak mampu melakukannya. Amin. Amin. Aku menganggap status sangat penting. Saat aku muda, Keluargaku mengajariku, Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian, Dan manusia bergulut ke atas, air mengalir ke bawah. Aku selalu menganggap hukum penyintasan iblis sebagai kata-kata bijak. Kukira kehidupan untuk mendapatkan status adalah kehidupan yang bermartabat. Sedangkan menjadi orang biasa yang praktis, Menunjukkan aku kurang ambisi atau tujuan. Kukira orang seperti itu tak berguna dan pengecut. Setelah percaya kepada Tuhan, Pandanganku tak pernah berubah. Aku terlihat tak bersaing demi status, Tapi ambisi dan hasratku besar. Aku hanya mau tugas yang lebih penting, Status tinggi, Agar dihargai orang lain. Saat aku melihat saudara-saudari dipromosikan, Menjadi ketua tim dan pengawas, Hasratku makin meningkat. Untuk dipromosikan, Aku bangun lebih pagi dan bergadang. Aku bersedia menderita dan menerima dampaknya. Saat harapanku hancur berkali-kali, Aku penuh dengan keluhan dan pertentangan terhadap lingkungan sekitarku. Aku bahkan merasa tak ada gunanya percaya kepada Tuhan dan lelah dengan tugasku. Aku hanya bekerja asal-asalan. Ternyata sejak percaya Tuhan, Jalan yang ku ambil bukan jalan mengejar kebenaran. Semua tindakanku demi ketenaran dan status. Sebenarnya saat aku bisa datang ke gereja dan mengerjakan tugas, Itu cara Tuhan memberiku kesempatan diselamatkan. Dalam tugasku, Tuhan mau aku mengejar dan memahami kebenaran, Masuk dalam kenyataannya dan bebas dari watak rusakku. Tapi, aku melalaikan tugas, Tidak mengejar kebenaran. Aku hanya mendambakan status tinggi. Dan saat hasratku tak terkabul, Aku hanya memperburuk situasi. Aku tak punya hati nurani atau nalar. Walau telah lama percaya kepada Tuhan, Karena aku tak mengejar kebenaran, Aku tak tahu banyak soal watak rusakku. Bahkan tak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Aku masih asal bekerja dan sering ada kekurangan dalam tugasku. Walau seperti itu, Aku ingin dipromosikan dan melakukan tugas lebih besar. Aku sungguh tidak tahu malu. Saat itu aku sadar, Percaya kepada Tuhan, Tanpa mengejar kebenaran dan hanya mengejar status, Akan membuatku lebih ambisius dan congkak. Selalu ingin lebih unggul, Tapi tak mampu mengikuti penataan Tuhan. Pengejaran semacam itu merusak diriku. Dibenci dan dikutuk oleh Tuhan. Benar. Aku memikirkan antikristus yang diusir dari gereja. Mereka hanya mengejar ketenaran dan status, Bukan kebenaran. Mereka hanya ingin dikagumi, Merebut hati dan mengendalikan orang, Dan hasilnya mereka berbuat banyak kejahatan dan disingkirkan oleh Tuhan. Bukankah pengejaranku sama seperti mereka? Aku berjalan di jalan untuk menolak Tuhan. Benar. Watak Tuhan adalah benar dan tak tersinggung. Jika menolak berubah, Aku akan ditolak dan disingkirkan olehnya. Dengan pemikiran itu, Aku berjanji, Aku tak akan mengejar status, Tapi tunduk pada penataan Tuhan. Aku akan mengejar kebenaran dan bersikap praktis. Iya. Mengejar ketenaran dan status adalah ambisi dan hasrat manusia, Dan bukanlah yang seharusnya dikejar manusia. Benar. Dalam waktu teduhku, Ku baca firman Tuhan. Akanku bacakan. Baiklah. Aku tak akan menolak Tuhan. Setiap kesempatan, Pergumulan dalam jiwa ini mendatangkan rasa sakit yang mendalam, Yang terasa seakan tulang-tulang mereka telah diukir, Pada saat hidup mereka digerogotinya. Apa penyebab kesakitan ini? Apakah karena kedaulatan Tuhan? Ataukah karena seseorang dilahirkan tidak beruntung? Jelaslah bahwa keduanya tidak benar. Pada dasarnya, Ini disebabkan oleh jalan yang orang ambil, Cara-cara yang mereka pilih untuk menjalani hidup mereka. Sebagian orang mungkin tidak menyadari hal-hal ini. Namun, Jika engkau sungguh mengetahui dan mengakui Tuhan berkuasa atas nasib manusia, Jika engkau sungguh memahami bahwa segala hal yang telah Tuhan rencanakan dan putuskan bagimu, Itu memberikan manfaat dan perlindungan yang besar. Engkau akan merasakan kesakitanmu mulai meredah, Dan seluruh keberadaan dirimu menjadi rileks, bebas, dimerdekakan. Menilih keadaan kebanyakan orang, Mereka secara objektif tidak bisa benar-benar menerima nilai Dan makna nyata kekuasaan sang pencipta atas nasib manusia, Walaupun secara subjektif, Mereka tak ingin terus hidup seperti sebelumnya Dan ingin lepas dari rasa sakit mereka. Secara objektif, Mereka tidak bisa sungguh mengakui dan menaati kekuasaan sang pencipta, Apalagi tahu cara mencari dan menerima penataan sang pencipta. Jadi, Jika orang tidak dapat menyadari fakta sang pencipta berdaulat atas nasib Dan segala hal yang berkenaan dengan manusia, Jika mereka tidak dapat tunduk pada kekuasaan sang pencipta, Akan sulit bagi mereka untuk tidak dikendalikan Dan dibelenggu oleh gagasan bahwa nasib orang berada di tangannya sendiri. Akan sulit bagi mereka untuk menyingkirkan rasa sakit Akibat pergumulan mereka melawan nasib dan kekuasaan sang pencipta. Dan tentu saja, Mereka juga akan kesulitan menjadi benar-benar bebas Untuk menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Amin. Firman Tuhan mempengaruhi hatiku. Sebelumnya, aku tak pernah membandingkan keadaanku dengan yang diungkap oleh firman Tuhan. Kupikir firman Tuhan itu untuk orang tidak percaya. Sedangkan aku orang percaya dan aku mengenali dan mematuhi kedaulatan Tuhan. Tapi saat aku tenang dan merenungkan ayat itu, aku sadar. Mengenali kedaulatan Tuhan tak berarti mematuhi kedaulatan Tuhan. Itu tak berarti kau tahu kedaulatan Tuhan. Benar. Walau aku percaya Tuhan, pandanganku masih sama dengan orang-orang tak percaya. Orang tak percaya selalu menganggap takdir manusia di tangan manusia, dan selalu mau melawan takdir. Mereka mau mengubah takdir melalui usaha sendiri dan hidup lebih baik. Hasilnya, mereka menderita dan menerima dampak buruk. Hingga akhirnya, mereka terluka, tetapi tetap mereka tak mau berubah. Bukankah aku sama saja? Aku ingin mengubah keadaanku melalui usahaku, dan bergantung pada itu untuk dapat promosi dan peran penting. Untuk tujuan itu, aku menderita dalam diam dan menerima dampak buruk. Saat hasratku tak tercapai, aku menjadi pasif dan menentang. Baru saat itulah aku lihat, aku sangat merana karena mengambil jalan yang salah dan memilih cara hidup yang salah. Iya. Aku menganggap kesesatan iblis seperti takdir seseorang berada di tangannya sendiri, dan orang dapat menciptakan tanah air yang menyenangkan dengan tangannya sebagai acuan. Aku yakin untuk mencapai tujuan, aku harus bekerja keras. Jadi aku tak bisa memaksa diri untuk mematuhi penataan di gereja. Aku selalu mau melawan Tuhan bebas dari kedaulatannya, dan mendapat reputasi serta status melalui usahaku. Baru saat itulah aku lihat, aku percaya Tuhan dari luarnya saja. Tak ada kedaulatan Tuhan di hatiku, dan aku tak bisa mematuhi penataannya. Aku tak ada bedanya dengan orang tidak percaya. Tuhan adalah sang pencipta, dan Tuhan punya kedaulatan dan mengendalikan semuanya. Takdir tiap orang, kualitas, dan kemampuan khusus mereka, tugas yang mereka lakukan di gereja, situasi apa yang mereka alami di waktu tertentu, semua ditakdirkan oleh Tuhan. Dan tak ada orang yang bisa kabur dari itu. Hanya dengan mematuhi dan menerima kedaulatan Tuhan, kita bisa menerima perlindungan dan berkat dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita tak tahu kedaulatan Tuhan, dan coba mengubah keadaan melalui usaha kita. Ini adalah ambisi kita, tapi juga trik iblis untuk menipu kita. Sangat menyakitkan untuk hidup seperti ini. Ya, mengetahui ini, aku mulai merasa pilu dan sedih. Sudah lama aku percaya Tuhan dan banyak mendengar firmannya. Tapi aku seperti orang tak percaya, aku tak tahu kemahakuasaan Tuhan, dan aku selalu menolak Tuhan. Aku sangat congkak dan bodoh. Benar. Aku merenungkan firman Tuhan. Jika engkau sungguh memahami bahwa segala hal yang telah Tuhan rencanakan dan putuskan bagimu itu memberikan manfaat dan perlindungan yang besar, engkau akan merasakan kesakitanmu mulai meredah, dan seluruh keberadaan dirimu menjadi rileks, bebas, dimerdekakan. Aku berpikir, bagaimana aku tahu lingkungan ini baik untukku dan melindungiku. Saat aku mencarinya, aku menyadari. Sejak aku mulai percaya kepada Tuhan, aku tak pernah alami kegagalan, kemunduran, dikeluarkan, atau dipindahkan. Aku terus dipromosikan. Secara tak sadar, aku mulai berpikir aku mengejar kebenaran, dan aku tokoh penting untuk dibina di gereja. Jadi, aku menganggap dipromosikan adalah tujuan. Setiap dipromosikan, aku tak menganggapnya tanggung jawab dari Tuhan, dan aku tak mengejar kebenaran atau memikirkan cara memakai prinsip dalam tugasku. Malah aku melihat penugasan dari Tuhan sebagai alat untuk mengejar status. Kukira, makin tinggi posisi dan status, orang akan makin kagum. Jadi, aku sangat fokus pada promosi dan selalu mencemaskan untung rugi. Sudah lama aku lupakan tujuan dalam kepercayaanku kepada Tuhan. Jika aku ingat kembali, ambisiku terlalu besar. Jika aku dipromosikan sesuai keinginanku, aku mungkin akan lebih congkak, dan banyak kejahatan yang kuperbuat. Ada begitu banyak contoh kegagalan seperti itu. Benar. Banyak orang yang bisa melakukan tugas dengan tulus padahal tak punya status. Tapi saat punya status, mereka makin berambisi dan mulai berbuat jahat. Untuk mempertahankan reputasi dan status, mereka menekan orang lain, dan pada akhirnya membawa kehancuran. Aku menyadari kalau status bagi orang yang mengejar kebenaran adalah penerapan dan penyempurnaan. Bagi orang yang tak mengejar kebenaran adalah pencobaan dan penyingkapan. Saat itu, aku masih tak punya status. Hanya karena aku belum dipromosikan, aku sangat marah hingga tak ingin melakukan tugasku. Ambisi dan hasratku melebihi orang biasa. Jika aku dipromosikan untuk posisi penting, aku pasti akan gagal seburuk mereka. Saat itu, aku sungguh merasa ada niat baik Tuhan yang tak membuatku dipromosikan menjadi ketua tim atau pengawas. Tuhan memakai lingkungan ini untuk memaksaku berhenti dan merenungi diri, dan membuatku berbalik arah dan mengejar kebenaran. Lingkungan itulah yang dibutuhkan kehidupanku, dan itulah perlindungan hebat Tuhan. Iya. Memikirkan hal itu, aku merasa Tuhan melakukan hal baik. Aku buta dan bodoh, jadi aku salah paham dan menyalahkan Tuhan. Aku sudah menyakiti Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mendengar persekutuanmu, hatiku lebih terang. Saat Tuhan tak mengikuti ambisi dan hasratku, Dia melindungiku. Kalau tidak, dengan watak congkaku, jika aku dapat status itu, tak aku bisa secongkak apa. Benar. Lalu, aku baca firman Tuhan. Akan kubacakan. Baiklah. Hati seperti apakah yang Tuhan inginkan? Pertama-tama, hati ini harus jujur, mampu melakukan tugas dengan tulus dan praktis, melindungi pekerjaan gereja, dan tanpa cita-cita yang besar atau tujuan yang muluk-muluk. Hati ini harus mau berjalan bertahap mengikuti, dan menyembah Tuhan hidup sebagai mahluk ciptaan. Hati ini tidak boleh berkeinginan untuk menjadi burung di udara atau mahluk ciptaan apapun di planet lain, apalagi ingin menjadi orang yang punya kemampuan supernatural. Selain itu, hati ini haruslah mencintai kebenaran. Apa yang terutama dimaksud dengan hati yang mencintai kebenaran? Mencintai hal-hal yang positif, memiliki rasa keadilan, dan mampu sungguh mengorbankan diri bagi Tuhan, mengasihi Tuhan, menaati Tuhan, dan bersaksi tentang Tuhan. Amin. Amin. Setelah membaca firmannya, aku sangat tersentuh. Aku merasakan harapan Tuhan bagi manusia. Tuhan tak mau manusia menjadi terkenal, hebat, atau angkuh. Tuhan tak meminta kita melakukan pekerjaan hebat atau punya pencapaian besar. Tuhan ingin manusia mengejar kebenaran dan tunduk pada penataannya dalam tugas dan memenuhi tugas mereka dengan sikap praktis. Iya. Tapi aku tak paham niat Tuhan dan tak mengenali diriku. Aku selalu mau status menjadi figur yang berkuasa. Tanpa status dan perhatian, aku merasa tidak berguna. Aku tak punya kemanusiaan atau nalar. Aku jelas hanya rumput yang mau menjadi pohon, kutilang yang mau menjadi elang, dan hasilnya aku tegang hingga sengsara dan kelelahan. Menyadari ini, aku berdoa, Tuhan, dulu aku selalu mengejar ketenaran dan status, selalu ingin dikagumi. Aku tak puas dengan posisi yang tak penting, yang engkau benci dan jijik. Sekarang aku paham, ini adalah jalan yang salah. Aku mau tunduk pada penataanmu. Entah aku dipromosikan atau tidak, aku akan mengejar kebenaran dengan sikap praktis dan bekerja dengan baik. Setelah berdoa, aku merasa sangat terbebas dan aku merasa lebih dekat kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu, dengan membaca firmannya, aku tahu tentang kesalahan pandanganku tentang pengejaran. Boleh kubacakan? Tentu. Ayat yang ini. Ada orang yang berkata, saat orang dipromosikan ke posisi kepemimpinan, mereka bukan lagi orang biasa. Apakah ini benar? Ada orang yang berkata, statusmu makin tinggi saat menjadi pemimpin dan jika kau jatuh makin parah. Apakah ini benar? Ini jelas sekali salah. Saat orang dipromosikan dan dibina di gereja, itu bukan berarti mereka punya kedudukan atau status khusus di gereja, sehingga mereka dapat menikmati perlakuan dan perkenanan khusus. Sebaliknya, setelah sangat ditinggikan di gereja, mereka diberi kesempatan yang lebih baik untuk menerapkan dan masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Maka mereka dapat melakukan lebih banyak pekerjaan yang melibatkan prinsip kebenaran. Artinya, prinsip sangat terlibat dalam pekerjaan ini dan tuntutan gereja terhadap mereka akan lebih tinggi yang bermanfaat untuk jalan masuk kehidupan orang tersebut. Saat orang dipromosikan dan dibina di rumah Tuhan, mereka akan ditempatkan di bawah tuntutan dan pengawasan yang ketat. Gereja akan secara ketat memeriksa dan mengawasi pekerjaan mereka dan akan memahami dan memperhatikan jalan masuk kehidupan mereka. Dari sudut pandang ini, apakah orang yang dipromosikan dan dibina oleh gereja menikmati perlakuan khusus, status khusus, dan kedudukan khusus? Sama sekali tidak. Dan bahkan mereka semakin sedikit menikmati identitas khusus. Bagi orang yang dipromosikan dan diberi peran penting, jika mereka merasa punya modal dan mengalami stagnasi dan berhenti mengejar kebenaran, maka mereka dalam bahaya saat menghadapi ujian dan kesengsaraan. Ada yang berkata, ketika orang dipromosikan dan dibina sebagai pemimpin, itu berarti mereka punya identitas. Walaupun bukan anak sulung, tapi masih ada harapan untuk menjadi umat Tuhan. Aku tak pernah dipromosikan, jadi harapan apa yang kupunya untuk menjadi umat Tuhan? Berpikir seperti ini keliru. Untuk menjadi salah seorang umat Tuhan, engkau harus punya pengalaman hidup dan menaati Tuhan. Entah engkau seorang pemimpin, pekerja, atau pengikut biasa, orang yang punya kenyataan kebenaran adalah umat Tuhan. Sekalipun engkau pemimpin atau pekerja, jika engkau tidak punya hal ini, engkau adalah pelaku pelayanan. Amin. Amin. Dari firmannya aku paham, promosi dan pembinaan di gereja tak berarti orang punya status istimewa, atau mereka menerima perlakuan khusus seperti pejabat di dunia. Itu hanya kesempatan untuk penerapan. Itu hanya penugasan yang lebih penting dan tanggung jawab, lebih besar bagi manusia. Dipromosikan dan dibina hanya berarti beralih dari satu tugas ke tugas lain. Itu tak berarti identitas dan statusnya lebih tinggi daripada yang lain. Dan itu tak berarti kau paham kebenaran. Tidak dipromosikan tak berarti kau payah, dan tak berarti kau tak punya masa depan dan tak bisa diselamatkan. Singkatnya, apapun tugasnya, dipromosikan atau tidak, Tuhan memperlakukan manusia dengan adil. Keluarga Tuhan mengatur tugas berdasarkan kualitas dan kemampuan, agar setiap orang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini menguntungkan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan kita. Benar. Entah kau dipromosikan untuk tugas penting atau tidak, harapan Tuhan bagi manusia dan perbekalan bagi semuanya sama saja. Tuhan mau manusia mengejar kebenaran dan mengubah watak saat mengerjakan tugas. Karena itu, penyelamatan Tuhan tak tergantung pada status, kualifikasi, atau umur, tapi tergantung sikap manusia pada kebenaran dan tugasnya. Jika kau berjalan di jalan untuk mengejar kebenaran, selagi bekerja, kau bisa banyak berlatih dan membuat kemajuan dalam hidup. Jika kau tak mengejar kebenaran, setinggi apapun statusmu, kau tak akan bertahan. Cepat atau lambat, kau akan disingkirkan. Benar. Dulu, aku tak punya pemahaman yang suci tentang promosi. Kukira dipromosikan berarti mendapat status. Makin tinggi statusku, makin baik masa depan dan nasibku. Hasilnya, aku tak fokus mengejar kebenaran dalam tugasku dan hanya mengejar status. Baru saat itulah, aku sadar pandangan ini konyol. Benar. Sebenarnya, bahkan tanpa promosi, kita tetap bisa mengejar kebenaran dan melakukan tugas. Hmm. Kita yang menyebabkan penderitaan ini karena punya pandangan yang salah. Hmm, iya. Gereja memberiku kesempatan untuk berlatih, tapi kualitasku rendah untuk tugas yang penting. Aku tidak sadar diri, jadi aku merasa mampu untuk mendapat tugas yang lebih besar. Aku sangat tak mengenali diriku. Tak peduli pekerjaan apa yang kita lakukan di gereja, kita perlu memahami dan memasuki prinsip kebenaran agar hasil pekerjaan kita baik. Tapi aku tak bisa melakukan pekerjaan praktis. Meski dipromosikan, hal baik apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya menjadi penghalang. Tak hanya kelelahan, aku juga menghalangi pekerjaan gereja. Itu tak akan sepadan. Saat itu, aku akhirnya menyadari tugasku yang sekarang sangat cocok denganku. Aku mampu dan itu memanfaatkan keunggulanku. Ini membantu jalan masuk kehidupanku dan bermanfaat untuk pekerjaan gereja. Benar. Melalui pencerahan itu dan bimbingan dari firman Tuhan, aku makin paham akan niat Tuhan, dan temukan tempatku dan kondisiku yang pasif sudah teratasi. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku tak lagi dikendalikan status dan aku memikul beban dalam tugasku. Saat tak sibuk bekerja, aku berlatih berkotbah dan menjadi saksi bagi Tuhan. Saat kulihat orang yang percaya Tuhan dan mencintai kebenaran, menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman, aku merasa sangat tenang dan nyaman. Akhirnya, aku paham. Tak peduli sepenting apapun posisimu. Yang penting, apakah kau bisa memainkan peran sebagai mahluk ciptaan selagi bekerja. Ini hal terpenting. Sekarang, walau aku sering dengar kabar saudara-saudari yang kukenal dipromosikan, aku lebih tenang dan aku tak lagi iri atau cemburu. Karena aku tahu, walau pekerjaan kami berbeda, tapi tujuan kami sama, yaitu menyebarkan Injil kerajaan Tuhan sebaik mungkin. Setelah pengalaman ini, aku makin merasa terbebas. Dulu, aku berjuang demi nama dan status, dan hasilnya aku menyiksa diri lelah secara fisik dan mental. Kini, akhirnya aku temukan tempatku. Aku hanya mahluk ciptaan kecil. Tugasku adalah mematuhi pengaturan dan penataan sang pencipta. Kedepannya, tak peduli apa tugasku, aku siap mematuhi dan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Terima kasih. 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 Terima kasih.